Pembunuh gelap jilid 13 tamat di kamar Beng Cu Su He Yong Sim Beng. Hang Le Sian Ong, Lam He San Jin dan I Elip Tiong berunding untuk menghadapi musuh mereka. Hang Le Sian Ong berkata, kita harus segera menolong Lu Tatsu dirinya terancam bahaya pembeselan kulit. Lelip Tiong berkata, bila mereka ada niatan untuk membunuh Lu Tatsu, sudah pasti sulit untuk memberikan pertolongan, Lam He San Jin berkata, musuh ditempai gelap, kita ditempat terang, inilah tidak menguntungkan pihak kita. Hang Le Sian Ong dapat menyetujui pandangan si pendekar laut selatan. Memandang I Elip Tiong, Seng Beng Cu tertarik. Lu Tatsu, kecuali Seng Leng Dehung, dimanakah tempat bermukim komplotan tukang beset kulit ini Lelip Tiong menjawab. Aipek Cun membuka perusahaan teh San Leng Dehung. Ailem Cun membuka perusahaan persuaan kuda Sutong B.E. Kiel Heng. Tentunya, Aitong Cun dan Aisi Cun membuka perusahaan lain macam, entah perusahaan apa yang diusahakan oleh mereka. Tidak mudah untuk mencari perusahaan mereka, berkata Lam He San Jin. Tentu, berkata Hang Iaye Sian Ong. Tapi, kita harus berusaha. Untuk mengetahui rahasia ini kita dapat membekuk Aitong Cun dan Aisi Cun, berkata I Elip Tiong. Betul dua orang itu menyamar menyedi duta istimewa berbaju kuning, mereka masih berada di tempat kita. Lebih mudah menangkap mereka, daripada mencari sarang komplotannya. Beng Cu tahu, Siapakah orang yang kita harus tangkap bertanya duta nomor sepuluh Lam He San Jin? Satu adalah Tia Teng Hwasyo, dan entah satunya lagi, I Elip Tiong memandang Lam He San Jin. Bagaimanakah kejadian tadi ia mengajukan pertanyaan kepada duta nomor sepuluh itu? Lam He San Jin memberi keterangan. Tia Teng Hwasyo bermain catur, ayalah yalan seolah-olah mengadu duduk, Satu persatu kami meninggalkan kamar Beng Cu. Menyelang hampir pagi, kami dikejutkan oleh teriakan orang banyak, segera kami keluar, tiba di depan kamar Beng Cu, di situ kami menjumpai Tia Teng Hwasyo, dikatakan olehnya, Lu Tatsu telah menyadigilah, dialah yang telah membunuh Beng Cu. Kemudian, Tia Teng Tatsu menunjuk ke arah barat semua orang mengejar Lu Tatsu, I Elip Tiong berkata, dimisalkan Tia Teng Hwasyo sebagai duta istimewa berbaju kuning yang palsu. Tentu, enam duta berbaju kuning kita mengejar tempat kosong. Lam He San Jin berlatar. Musuh tentu melarikan diri ke arah timur. Betul. Yang lebih bahaya lagi, beberapa duta berbaju kuning dapat masuk ke dalam perangkap mereka, Hang Iaye Sian Ong menunjukkan rasa kekhawatirannya. Memandang Lam He San Jin, Hang Le Sian Ong memberi perintah. Tolong Lam He Tatsu kejar mereka, dan katakan kepada tujuh duta berbaju kuning itu, aku segera menghembuskan napasnya yang terakhir, mereka harus segera kembali, secepat mungkin, mereka harus mendengar pesan terakhirku. Lam He San Jin memandang Seng Beng Cu dengan sinar matu heran. Maksud Beng Cu. Hang Le Sian Ong membisiki sesustu itulah, rencana rahasia. Dengan girang, Lam He San Jin menerima perintah. Tubuhnya melesat, menuju ke arah barat mengejar para duta istimewa berbaju kuning, menarik mereka pulang. Hang Le Sian Ong dan Ielip Tiong mengatur rencana untuk menghadapi para duta istimewa berbaju kuning, beberapa di antara orang itu adalah manusia palsu, mereka harus menyaringnya. Hang Le Sian Ong meminta Ielip Tiong mengubah wayahnya itulah wayah seorang yang sudah hampir mati. Ielip Tiong adalah seorang pengubah wayah yang luar biasa, ia mulai memegang peranan itu. Sambil mengerjakan tugasnya, mereka bercakap. Pokok pembicaraan berkisar dari rahasia Ielip Tiong. Hang Le Sian Ong berkata, Di pagi hari, kau kukuh tidak memberitahu, asal usul dirimu, tentu mempunyai kesukaran yang tidak hendak diketahui orang, bukan? Ielip Tiong mengganggukan kepalanya. Bu Ampua tidak menghendaki Ielip Tiong muncul terlalu cepat. Kau lebih suka menggunakan wayahit kiam tin bulimu yetao. Sebelum rahasia kabut kehancuran keluarga Bu Ampua dapat dibongkar, lebih mudah bekerja dengan wajah L.T. Kiam tin bulimu yetao. Dan mulai saat ini, berakhirlah permainan sandiwaramu yang memegang peran sebagai tokoh ajaib dari kota tiangan itu. Apa boleh buat? Bu Ampua kira, Bang Chu betul tidak dapat ditolong lagi. Untuk memberi hiburan seorang yang sudah hampir mati, kita wajib menyenangkannya. Dan akhirnya kau masuk ke dalam perangkapku, Bang Chu Li Hai. Eh, rahasia apakah yang menyemukut keluargamu ayah Bu Ampua mati secara penasaran? Mereka mengatakan ayah turut membunuh Ngo Kiam Sin Muaw Yang Hui. Tapi Bu Ampua tidak percaya kejadian itu, maksudmu hendak menuntut balas? Bu Ampua wajib menuntut balas. Orang yang membunuh ayahmu adalah para ketua partai dari Lima Angat Kuat. Ketua partai Siau Lim Pei, Hong Tong Pei, Bu Tong Pei, Hoa San Pei dan Kun Lun Pei telah digunakan oleh seseorang, biang kela di kekacauan inilah yang Bu Ampua hendak tuntut sebagai musuh besar. Siapakah yang kau curigai? Bu Ampua belum tahu pasti, tapi tidak lama lagi. Ada orang yang datang, Hong Le Sian Ong mengakhiri percakapan mereka. Hong Le Sian Ong telah terbaring di tempat tidurnya, seolah-olah hendak menghembuskan napasnya yang terakhir. I Elip Tiong segera menyembunjikan diri. Kacung penjaga kamar telah diberitahu bagaimana ia harus melajani orang. Semua persiapan telah direncanakan masak. Datangnya suara langkah kaki telah ditunggu oleh mereka. Orang yang datang adalah para duta istimewa berbaju kuning. Terdengar suara kacung penjaga pintu berkata kepada mereka, pesan Beng Cu yang ditujukan kepada para duta istimewa. Berbaju kuning, semua orang dipersilahkan menunggu di luar. Satu persatu, menurut turutan, dipersilahkan masuk. Orang pertama yang memasuki kamar Hong I A Ye Sian Ong adalah si pendekar gembira Oetai Paiseng. Wayahnya sangat murung, dari laporan Lem Hei Sanjin ia mengetahui bahwa pemimpin mereka telah hampir meninggalkan dunia yang fana. Dia menghampiri pembaringan. Menyaksikan keadaan Hong Le Sian Ong yang sudah terlalu parah, dengan suara penuh getaran jiwa, ia bertanya, Beng Cu. Beng Cu hendak mengucapkan sesuatu? Hong I A Ye Sian Ong membuka sepasang matanya, sebelum Oetai Paiseng muncul, metu Beng Cu itu telah dirapatkan. Aku. Aku segera meninggalkan kalian, ia berkata lemah. Kesalahan adalah para duta berbaju kuning yang tidak dapat menjaga keselamatan Beng Cu. Dengan ini, aku bersiap menerima hukuman. Bukan kesalahanmu, berkata Hong Le Sian Ong. Bagaimana hasil kalian? Berhasilkah menemukan jejak lutatsu? Kami gagal mengejar bangsat itu, berkata si pendekar gembira. Semua orang sudah berada di luar bertanya lagi. Seng Beng Cu. Atas panggilan Lem He Tatsu, kami telah kembali. Di luar berkumpul lima duta istimewa berbaju kuning, mereka adalah K.O.O. Tatsu, Toan Tatsu, Koan Tatsu dan Cu Tatsu. Tanda petik. Temjata, Lem He Sanjin baru berhasil mengejar lima orang ini, mereka adalah duta pertama, Oetai Paiseng. Duta nomor dua K.O. Semko, duta nomor tiga Toan Inpeng, duta nomor enam Koan Su Yang dan duta nomor dua belas Cu Ingie. Di mana Lem He Tatsu, Seng Koan Tatsu dan Tia Teng Tatsu? Tanda tanya. Bertanya Hang Le Sian Ong. Ketidak hadirannya duta nomor sepuluh Lem He Sanjin, duta nomor tujuh Seng Koan Wai juga beserta duta nomor sepuluh Tia Teng HW Sio mengawatirkan Beng Cu itu. Seperti apa yang telah ditetapkan, Tia Teng HW Sio adalah musuh mereka yang menyamar, maka jiwa Lem He Sanjin dan Seng Koan Wai berada di dalam bahaya. Ternyata, Lem He Sanjin baru berhasil menjusul lima duta. Istimewa ini, ia masih meneruskan usahanya, hendak, menemukan Tia Teng HW Sio dan Seng Koan Wai, untuk memberitahu akan adanya perintah Beng Cu mereka. Oetai Paiseng memberikan jawaban, setelah memberitahu kepada kita orang, Lem He Tatsu meneruskan pengejaran, maksudnya mencari Seng Koan Tatsu dan Tia Teng Tatsu. Hong Iaye Sian Ong mengeluarkan rintihan, kemudian berkata, Tentu saja, suaranya dibuat selemah mungkin. Oetai Tatsu, umurku sudah tidak panjang lagi dapatkah kau mengabulkan suatu permintaanku dengan tergopoh-gopoh. Oetai Paiseng berkata, Perintah Beng Cu akan kami jatankan segera. Katakanlah permintaan Beng Cu itu. Kau dapat melakukan perintah ini tanpa komentar? Kami akan melakukan semua perintah Beng Cu tanpa komentar. Baik. Bukalah bajumu, Hong Iaye Sian Ong memberi perintah. Akhirnya, ia harus membuat pemeriksaan total, care yang terbaik untuk melihat detul tidaknya dari kepalsuan duta istimewa berbaju kuning adalah memaksa mereka membuka pakaian, melihat punggung belakang, adakah kancing daging yang dikatakan oleh Ielip Tiong? Inilah care yang terbagus. Oetai Paiseng tertegun. Permintaan terakhir Beng Cu ini hendak melihat dirinya telanyang. Sungguh membingungkan. Oetai Paiseng harus taat kepada perintah, ia mulai membuka baju. Di dalam sekejap mata, duta pertama it telah berada di suatu keadaan telanjang bulat. Berbalik, Hong Iaye Sian Ong memberi perintah. Perlihatkan punggung belakangmu. Oetai Paiseng memutarkan badan, ia membelakangi Beng Cu-nya. Inilah suatu penghinaan, masakan seseorang ditelanjangi. Bila tidak mengingat keadaan Seng Beng Cu yang sudah hampir mati, tentu Oetai Paiseng tidak dapat menerima perintah tadi. Hong Iaye Sian Ong dapat melihat, punggung belakang Seng Duta pertama tidak berlapis kancing-kancing daging, itulah ciri yang paling khas dari seseorang yang menyelubungkan dirinya dengan kulit baju manusia. Duta nomor satu, si pendekar gembira Oetai Paiseng adalah seorang manusia tulen. Dengan ilmu Toan Imjibie, itulah menyalurkan suara kepada seseorang, tanpa didengar oleh orang kedua, Hong Iaye Sian Ong berkata, Terima kasih Oetai Paiseng, pakailah pakaianmu kembali. Seseorang dapat menggunakan ilmu Toan Imjibie, setelah orang itu mencapai tingkat-tingkat tertentu, tenaga dalamnya harus kuat. Seseorang yang lemah atau berada di dalam keadaan sakit, tidak mungkin menggunakannya. Oetai Paiseng terkejut. Dikatakan oleh Lem Hei Sanjin bahwa Beng Cu itu sudah berada di depan pintu kematian, bagaimana dapat menggunakan ilmu Toan Imjibie. Oetai Paiseng adalah duta pertama dari barisan pengawal Suhetong Simbeng, pengalamannya sangat banyak. Segera mengetahui, akan ada sesuatu yang aneh kepada Beng Cu itu. Dengan gembira, ia mengenakan pakaiannya. Beng Cu tidak? Jangan meneruskan katamu, memotong Hong Iaye Sian Ong. Juga dengan tekanan gelumbang tinggi datanglah lebih dekat lagi. Oetai Paiseng menghampiri pembaringan. Hong Iaye Sian Ong berkata, Oetai Tatsu, kau adalah manusia asli. Oetai Paiseng semakin bingung, semakin tidak mengerti. Hong Iaye Sian 0NG menceritakan bagaimana Lu Iaye Lem palsu hendak membunuh dirinya. Itulah musuh yang bersemubunyi di bawah baju duta istimewa berbaju kuning kecuali Lu Iaye Lem sintetis, masih ada dua duta istimewa berbaju kuning lainnya yang palsu. Untuk mengetahui palsu tidaknya seorang duta berbaju kuning, Hong Iaye Sian Ong harus membuka baju orang yang bersangkutan, melihat punggung belakang orang tersebut, adakah kancing daging yang melekat padanya. Mengetahui adanya bahaya yang mengancam Suhetong Simbeng, Oetai Paiseng maklum kepada langkah Seng Beng Cu. Mereka harus menghadapi duta berbaju kuning palsu itu. Hong Iaye Sian Ong berkata, Oetai Tatsu, para duta berbaju kuning di luar belum mendapat percobaan, jangan beritahu rahasia ini. Seolah mendapat tugas penting, kau keluar dan meninggalkan mereka, kemudian balik kembali, bersembunyalah dan beri pengawasan kepada orang yang hendak melarikan diri. Oetai Paiseng keluar dan menyalankan perintah. Giliran duta nomor dua, si bocah tua K.O.O. Semko yang memasuki kamar Seng Beng Cu. Menyaksikan keadaan Hong Iaye Sian Ong yang terlena di pembaringan, melihat keadaan Beng Cu itu yang sudah payah. K.O.O. Semko menangis menggerung. Hong, Hong, beginilah kematianmu. Hong, 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 kau tega meninggalkan aku? Meninggalkan semua orang di Suhetong Seng Beng, Hong, Hong, Hong. Inilah sifat-sifat kepribadian si bocah tua K.O.O. Semko. Atas kesedihan duta nomor dua itu, Hong Iaye Sian Ong tertawa geli. Hei dengarlah perintahku, ia berkata. Tentu, tentu, berkata K.O.O. Semko cepat. Manusia keparat Lu Iaye Lem itu harus dibunuh. Bukan Lu Iaye Lem memang bajingan, penyahat besar, bila aku mengadu jangkrik dengannya, pasti ia bermain curang, kesalahan itu adalah kesalahan kecil. Kini berani kau membunuh Beng Cu biar aku yang menijinjang dirimu. K.O.O. Tatsu, kau dapat mendengar perintahku berkata Hong Iaye Sian Ong dengan suara lemah. N.G., dengar. Segera ku bunuh Lu Iaye Lem di hadapanmu, K.O.O. Semko berkata. Bukan soal Lu Iaye Lem. Aku hendak menjuruh kau melakukan sesuatu, dapatkah kau mendengar perintah? Tentu. Bilakah aku melanggar perintahmu? Jangan bersuara terlalu keras, berkata Hong Iaye Sian Ong. Betul. Betul. Kau sudah hampir mati. Bagaimana aku boleh berteriak? Aku memang kurang ajar, aku memang tidak tahu. Aturan. Hong Iaye Sian Ong hendak membori perintah agar si bocah tua mencopoti bajunya. Ielip Tiong telah menyaksikan bahwa punggung K.O.O. Semko tidak berkancing daging, inilah tanda dari suatu manusia asli. Dengan gelumbang tekanan tinggi, ia berkata kepada Seng Beng Cu. Beng Cu, punggung K.O.O. Tatsu telah ku ketahui, tidak ada kancing daging yang melekat. Dia adalah duta berbaju kuning yang asli. Hang Le Sian Ong membatalkan niatnya yang hendak memberi perintah kepada K.O.O. Semko untuk menanggalkan pakaiannya. Ia berkata, K.O.O. Semko, de agarlah perintahku, pergi ke Taman Bunga dan tangkap pengurus Taman Hong Tian Yeu, masukkan orang itu ke kamar Selceng Simlau. K.O.O. Semko berteriak, Hei, bagaimana dengan keadaan lukamu? Ia tidak mengerti. Apa hubungannya H.O.O. Tian Yeu dengan kesehatannya Seng Beng Cu? Hang Le Sian Ong membentak, jangan banyak tanya. Betul, betul. Segera ku jalankan perintahmu, memandang Beng Cu itu. Dan K.O.O. Semko bertanya lagi, Tentunya, kau tidak segera mati, bukan? Aku belum mati, berkata Hang Le Sian Ong. Lekas jalankan perintah. Dan jangan beritahu kepada semua orang. Baik, dengan gembira K.O.O. Semko menerima tugas tadi. Hang Le Sian Ong dan Ia Lip Tiong saling pandang, mereka tertawa. Giliran Duta No. 3, Pendekar Windu Kencana Toan Inpeng memasuki kamar Hang Le Sian Ong. Toan Tatsu, Hang Le Sian Ong memanggil perlahan. Bang Cu jangan banyak menggunakan pikiran. Toan Inpeng, ia memberi hiburan. Tenangkanlah, Bang Cu harus banyak istirahat. Tanda petik. Aku harus menyampaikan pesan yang terakhir. Berkata lagi orang tua itu. Bagaimana keadaan Bang Cu? Bertanya Toan Inpeng. Kukira tidak dapat ditolong lagi. Tanda petik. Ada sesuatu yang Bang Cu butuhkan? Betul. Dapatkah Toan Tatsu mengawalkan permintaanku yang terakhir? Semua Duta Berdaju Kuning selalu siap menyalankan perintah Bang Cu. Toan Inpeng tertegun. Tapi ia sangat patuh. Segera membuka baju kuning, kemudian pakaian atas, satu persatu, ia membuka pakaiannya. Berbalik, Hang Le Sian Ong memberi perintah kedua. Toan Inpeng membelakangi Bang Cu itu. Bagus kini kau boleh mengenakan paksianmu lagi. Suara yang terakhir disalurkan dengan ilmu Toan Injibyeye. Toan Inpenggirang dan heran, bagaimana Bang Cu itu dapat mengerahkan tenaga dalamnya? Sedangkan jiwa itu pun sudah berada di ambang pintu kematian. Setiap Duta Istimewa Berdaju Kuning mempunyai ilmu silat yang tinggi, mereka memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Hanya berpikir sebentar, Toan Inpenggirang sudah dapat menduga akan adanya udang di balik batu. Ia memandang Hang Le Sian Ong. Bang Cu kau tentunya. Rahasiakanlah keadaanku, berkata Hang Le Sian Ong. Toan Inpenggirang mendapat penjelasan dari langkah ketua Suhetong Simbeng yang aneh. Kini keadaan telah jelas. Hang Le Sian Ong menceritakan tentang adanya tiga duta berbaju kuning yang palsu. Dan bagaimana harus mengetahui kepalsuan itu, maka mengambil langkah yang agak luar biasa. Tiga duta berbaju kuning kita telah binasa di tangan mereka bertanya Toan Inpenggirang. Kukira demikian, jawab Seng Beng Cu. Bagaimana keadaan Oirtai Tatsu dan K.O. Tatsu yang masuk lebih dahulu? Mereka adalah duta berbaju kuning yang asli, wayah Toan Inpenggirang menjadi tegang. Bang Cu akan menetanya Gi semua duta berbaju kuning yang mengajukan pertanyaan. Legakan hatimu, berkata Hang Ia Ye Sian Ong. Duta nomor dua belas Cu Ingiye adalah wanita, aku tahu bagaimana harus menghadapinya. Ternyata, hubungan Toan Inpeng dan Cu Ingiye telah meningkat cepat, tentu saja keberatan, bila menyaksikan Seng Kekasih ditelanyangi seperti dirinya. Hang Ia Ye Sian Ong menghibur duta nomor tiga itu, hati Toan LN Peng menyadilaga. Hang Le Sian Ong mengajilahkan Toan Inpeng meninggalkan kamarnya. Seolah-olah mendapat tugas penting, ia pergi jauh, kemudian harus balik kembali. Mengamat-amati duta berbaju kuning yang dicurigai. Giliran duta nomor enam, pendekar pedang kayu Ko An Su yang memasuki kamar Hang Le Sian Ong. Inilah duta istimewa berbaju kuning yang bukan orisinal. Sesudah masuk ke dalam kamar Seng Beng Cu, Ko An Su yang memperhatikan isi kamar. Kemudian berhenti di depan pembaringan. Beng Cu, bagaimana keadaan lukamu? Ia bertanya. Mungkin, mungkin tidak dapat bertahan sampai esok hari, berkata Hang Le Sian Ong dengan suara lemah. Sangat disesalkan, kami tidak tahu bahwa lu tak sempunyai niatan jahat itu. Bukan kesalahan kalian, Beng Cu ada tugas baru? Benar. Dapatkah kau mengawalkan permintaanku yang terakhir? Silahkan Beng Cu memberi perintah. Lu I L M telah diculik musuh, berkata Hang Le Sian Ong. Ia memperhatikan wayah Ko An Su Yang. A-a-a-a-a, duta nomor enam berteriak. Orang tadi bukan Lu I L M, berkata lagi Hang Le Sian Ong. Dari mana Beng Cu tahu rahasia ini? Aku mendapat kabar bahwa dua duta isi imewa berbaju kuning kita telah gugur di tangan musuh. Kulit mereka telah dikeringkan, dibuat menyadi baju istimewa. Dengan baju kulit luar biasa ini, musuh hendak menghancurkan Su He Tong Simbing. A-a-a-a. Beng Cu dapat mengetahui mereka keadaan Ko An Su Yang menyadi tegang. Satu adalah Tia Teng HW Sio, dan seorang lagi mudah diperiksa. Orang itu menggunakan kancing daging yang melekat di belakang punggung dirinya. Keadaan Beng Cu agak parah. Serahkanlah tugas ini kepadaku, biar aku yang memeriksa tubuh mereka. Sangat mudah, sebelum aku menghembuskan napasku yang terakhir, dapatkah Ko An Tatsu mengawalkan suatu permintaan? Silahkan Beng Cu memberi perintah, buka dan tinggalkanlah pakaianmu, dan perlihatkanlah punggung gegermu. Mengapa harus membuka pakaian Ko An Su Yang telah siap siaga? Di punggung kancing duta berbaju kuning palsu ada kancing daging. Siapa yang tidak mempunyai kancing daging ini, dia adalah duta berbaju kuning yang asli. Aku hendak mengetahui kebenaran Ko An Tatsu. Baik, Ko An Su Yang membuka juba kuningnya gerakannya perlahan dan lambatan. Tiba. Dengan satu gerakan yang gesit, menggunakan juga baju yang besar itu sebagai penutup mata Hang Le Sian Ong, ia mengirim satu pukulan tangan. Maksudnya, dengan satu pukulan, membunuh ketua Su Hetong Simbing. Telapak tangan Ko An Su Yang meluncur ke tempat Hang Le Sian Ong. I Elip Tiong tidak tinggal diam di saat yang sama uang gobangan yang telah berada di tangannya meluncur. Tepat mengenai telapak tangan Ko An Su Yang. Lagi ia menggagalkan pembunuhan itu. Tentu saja, bila I Elip Tiong tidak bergerak Hang Le Sian Ong tidak akan menderita luka. Seng Beng Cu juga sudah siap sedia. Yang menyadik korban adalah tempat tidur Beng Cu itu, tentunya hancur berantakan. Terdengar suara jeritan Ko An Su Yang, jubah kuning dilemparkan. Tubuhnya berbalik, membuka pintu, meluncur pergi. Semua gerakan itu terjadi di dalam waktu yang sangat singkat. Boleh dikata hampir bersamaan. Hang Le Sian Ong mengajun tangan. Jangan lari, lah membentak. Terdengar suara hancurnya sebuah papan, pintu ketua Su Hetong Simbing telah dipukul hancur. Ternyata, begitu tubuh Ko An Su Yang melesat keluar, daun pintu digabrukan kembali. Maka pukulan Hang Le Sian Ong tidak mengenainya. Daun pintu itulah yang menyadik korban, hancur berkeping-keping, berterbangan di udara. Dikalah Hang Iaye Sian Ong mementang mata, bayangan Ko An Su Yang sudah terlihat lagi. Mengikuti kecepatan lawan di saat itu juga, Lelip Tiong meluncur keluar. Mengadakan pengejaran. Hang Le Sian Ong tidak tergesa-gesalah tahu di luar kawannya. Telah bersiap sedia dua duta istimewa berbaju kuning, itulah duta nomor 1 Oe Tai Paiseng dan duta nomor 3 Toan In Peng. Kecuali dua orang itu, tenaga Lelip Tfeng tidak boleh diabaikan, mereka adalah tiga jago kelas 1, cukup untuk menandingi A Itong Chung atau A Isi Chun. Ia turun dari pembaringan, perlahan-lahan mengenakan sepatunya. Dikalah Hoh Le Sian Ong meninggalkah kamarnya, dia disambut oleh duta nomor 12 Chu In Gye. Eh, Beng Cu Tata Semu Jaguanita itu sangat heran. Mengapa Chu Tata Su tidak mengejar musuh bertanya Hang Le Sian Ong? Musuh siapakah musuh kita Chu In Gye semakin bingung. Koan Su Yang. Dia ada ya musuh. Hang Le Sian Ong memberi keterangan. Chu In Gye terkejut mengikuti bayangah yang telah dilihat, ia menyusul para duta istimewa berbaju kuning itu. Hang Le Sian Ong mengikuti di belakang Chu In Gye. Duta nomor 12 itu tentu tahu, kemana musuh melarikan diri. Di suatu lapangan, empat orang mengurung duta nomor 6 Kean Su Yang. Empat orang duta istimewa berbaju kuning itu adalah duta nomor 1 Oe Tai Pai Seng, duta nomor 3 Toan In Peng. Duta nomor 10 Lem Hei San Jin dan duta nomor 13 Elip Tiong. Adanya Lem Hei San Jin di tempat itu adalah suatu kebetulan. Setelah memanggil pulang 5 duta istimewa berbaju kuning, ia masih mengejar terus. Maksudnya memanggil pulang duta nomor 7 Siang Ko An Wye dan duta nomor 9 Tia Teng Hwasyu. Beberapa lama, ia mengejar tanpa hasil. Maka Lem Hei San Jin kembali pulang. Di tengah jalan, ia menemukan beberapa duta berbaju kuning yang saling kejar. Oe Tai Pai Seng dan Toan In Peng mengurung Ko An Su Yang. Di belakang mereka, mencusul Elip Tiong. Atas keterangan Elip Tiong, Lem Hei San Jin dapat mengetahui duduknya perkara. Ko An Su Yang adalah musuh mereka. Ia turun gelanggang. Elip Tiong tidak berpeluk tangan, juga mengurung Ko An Su Yang. Demikian singkatnya cerita pengurungan Ko An Su Yang. Chu In Gie tidak berpeluk tahgan, dikata itu, Ko An Su Yang sedang berlaku nekat. Maka duta nomor 12 itu pun membantu kawannya. 5 duta istimewa berbaju kuning yang mengurung Ko An Su Yang palsu. Hang Le Sien Ong juga tiba di tempat itu. Menyaksikan kera bertempurnya Ko An Su Yang palsu yang sangat nekat, Hang Le Sien Ong mengerutkan kedua alisnya. Ko An Su Yang palsu berkepandaian tinggi dikala menghadapi musuh kuat kelas 1. Ia nekat, setiap serangannya mengandung maut, walaupun maut bersama, karena lawan itu tidak mau dijadikan korban, pertempuran berlangsung lama sekali. Perlahan-lahan, Hang Le Sien Ong mendekati gelanggang pertempuran, dengan tertawa, ia mengajukan pertanyaan. Ko An Tatsu, kau A Itong Chun atau A Isi Chun? Orang itu tidak memberi jawaban. Lengah berarti kekalahan. Hang Le Sien Ong mengalihkan pandangannya ke arah I Elip. Tiong, Ie Tatsu, ia memanggil. Kau pernah menempur Ailem Chun betul, I Elip Tiong memberikan jawaban. Bagaimanakah ilmu kepandainya bertanya lagi Hang Le Sien Ong? Lumajan. Boleh juga untuk digunakan memalsukan duta istimewa berbaju kuning, berkata I Elip Tiong. Bagaimana pula kepandainya orang ini di Ahania dapat melawan salah satu dari kita orang, berkata I Elip Tiong terus terang. Ha, 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 Hang Le Sien Ong tertawa. Ko An Tatsu, ku kira kau adalah orang pertama dari empat keluarga I itu. Ku katakan ka sebagai A Itong Chun. He A Itong Chun, bagaimana kau sanggup menandingi lima duta istimewa berbaju kuning? Setelah tidak dapat menandingi orang, tentu kau akan menderita kekalahan. Dan sebelum kau menderita kekalahan, ada baiknya menyerahkan diri, janganlah berlaku nekat. Seharusnya kau mendengar, pergilah istirahat, tidurlah dahulu. Meta Hang I A Ye Sien Ong dipancungkan ke arah A Itong Chun. Dikalah A Itong Chun memandang ke arah Hang I A Ye Sien Ong. Akibat dari bertumbuknya kedua pasang metu itu. Kondisi badannya. Menyadi lemah, daya juang tempurnya susut cepat. Lenyaplah semua sifat keganasannya, dan berganti dengan selembar wayah yang jina, sangat patuh sekali. Hang I A Ye Sien Ong belum mengalihkan sinar matanya yang tajam, ia berkata lagi. Lihatlah, hari telah gelap sekali, hampir pagi rembulan condong ke arah timur, kau belum pergi tidur? Seolah-olah diserang oleh semacam tenaga gaib, ko ansu yang palsu itu mengatupkan matanya. Tubuhnya bergoyang-goyang hendak jatuh. Hang I A Ye Sien Ong memberi perintah lain, O E Tai Tatsu, ajaklah ia ke kamar tidur. Duta pertama O E Tai Paiseng lompat selangkah, ia memajang tubuh ko ansu yang palsu. Mari, biar aku yang mengawanimu pergi tidur, ia berkata dengan suara yang semerdu mungkin. Jari-jarinya bergerak, menotok beberapa jalan darah si manusia misterius. Ko ansu yang itu mempunyai tenaga latihan yang luar biasa, da jagep hanya dapat menekannya untuk sementara, dikala ia sadar dari bahaya, jalan darahnya telah ditekan oleh O E Tai Paiseng, ia kehilangan kekuatan untuk melawan. O E Tai Paiseng berhasil menotok jalan darah orang itu. Bang Chu, dibawa ke Cheng Sim laukah orang ini ia meminta pendapat Seng Ketua. Bawa ke kamarku, berkata Hang Le Sien Ong. Dan memandang. Lam He San Jin, mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan hasil pengejaran Lam He Tatsu? Lam He San Jin berkata. Seng Kuan Tatsu dan Tia Teng Tatsu tidak berhasil dipanggil pulang. Entah di mana mereka berada. Hang Le Sien Ong memandang Duta No. 3 Toan L. N. Peng dan Duta No. 12 Chu In Gie. Seraja berkata kepada pasangan kekasih itu. Toan Tatsu dan Chu Tatsu segera menolong Seng. Kuan Tatsu, turut sertanya dia kepada Tia Teng H. W. S. U. sangat berbahaya. Toan Inteng dan Chu In Gie menerima perintah. Mereka lenyap di arah barat. Hang Iaye Sien Ong memandang Ielip Tiong, menyaksikan wayah pemuda itu yang menunjukkan rasa bingungnya. Ia tertawa. Ada yang Ie Tatsu hendak tanyakan ia menegurnya ti, tidak, berkata Ielip Tiong. Bila dugaanku tidak salah, tentu kau merasa heran atas ilmu. Kepandayan sihirku tadi, bukan berkata Hang Iaye Sien Ong. Mengapa seorang pendekar dapat menggunakan ilmu sihir? Ilmu sesat. Demikian hatimu berpikir, Ielip Tiong menganggukan kepala perlahan. Ilmu apakah yang Beng Cu gunakan untuk menawan keansu yang palsu ia bertanya. Ilmu itu diberi nama Ie Hun Tai Hoat. Semacam Lmu sihir yang berpokok pangkal kebatinan. Ilmu Ie Hun Tai Hoat dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Juga dapat digunakan untuk menegakkan keadilan, berkata Ielip Tiong. Hari ini, Beng Cu telah menggunakan ilmu itu untuk menangkap musuh jahat. Ha, ha, ha Hang Le Sien Ong tertawa. Mari kita memeset kulit orang itu. Mengikuti di belakang Oe Tai Pai Seng, mereka kembali ke arah markas besar. Mereka tiba di kamar Hang Le Sien Ong. Seng Beng Cu langsung memasuki kamarnya yang sudah tidak berpintu. Di dalam kamar berdiri seseorang, itulah duta nomor dua K.O.O. Semko. Melihat munculnya Seng Beng Cu, dengan gembira K.O.O. Semko menarik tangannya. Beng Cu, lama memanggil. Kau tidak menderita suatu apa? Ha, ha, ha. Tanda petik. Aku tidak berlaku jujur kepadamu, berkata Hang Le Sien Ong. Jangan kau menaruh dendam di hati. Ha, ha. Aku senang menyaksikan K.O.O. Semko. Bagaimana mungkin sakit hati? Ha, ha. Tanda petik. Bagaimana dengan tugas penangkapanmu bertanya Hang Le Sien Ong. Sudah ku tangkap. Sudah ku tangkap, berkata K.O.O. Semko. Aku mendatangi Hang Tian Ye U, ku katakan kepadanya, Hei, Hang Tian Ye U, aku mendapat tugas untuk menangkapmu. Dia mempunyai otak yang cukup cerdik. Badannya jungkir balik, hendak melarikan diri. Bagaikan seekor alap yang menangkap seekor anak ajam, aku lompat menerkam. Hanya satu tubrukan ia telah berada di dalam tengtenganku. Ku bawa ke Cheng Sim Lau, kini sudah berada di dalam kamar nomor empat. Bagus, Hang Le Sien Ong memberikan pujiannya K.O.O. Semko menari-nari ta masih mengoceh terus. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, tentu saja harus bekerja cepat. Maksud ku melihat, bagaimana luka yang ditinggalkan oleh bajingan Lu I.L.M. itu ternyata kau telah sembuh. Ha, 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 ha. Tanda petik. Itu waktu, Lelip Tiong dan beberapa orang turut memasuki kamar Hang Le Sien Ong. Bagaikan menemukan hantu, K.O.O. Semko berteriak, A-ha, ha, 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 ada setan. Hang Le Sien Ong memberi keterangan, dia Lelip Tiong. Bukan setan. Ielip Tiong sudah mati, berkata K.O.O. Semko tidak mau mengerti. Dia belum mati. Yang mati dahulu itu adalah seorang wakilnya, seorang wakil. Belum pernah aku mendengar ada orang mati yang menggunakan wakil. Seorang manusia palsu. Yang dipancung mati adalah I.L.P.Tiong imitasi. Eh, ada manusia palsu. Ada manusia imitasi? Mungkinkah dunia sudah sedemikian tuanya? Sehingga terjadi aneka macam keanehan. Tanda tanya. Tanda petik. Mari kita menyaksikan seorang manusia imitasi lainnya, berkata Hang Iaye Sien Ong. Itu waktu, O.E.T.I.P.E.Seng telah mendudukan koansu yang semua orang mengelilingi orang itu. Menunjuk ke arah kulit koansu yang yang telah digunakan orang, Hang Le Sien Ong berkata. Lihatlah, inilah macamnya seorang manusia imitasi. Tanda petik. K.O.O.Sengko memandang orang yang ditunjuk, sekian lama, ia tidak menemukan keanehwannya. Diusap-usap kulit dan sekujur badan orang itu, si bocah tua menggeleng-gelengkan kepala. Beng Cu, berkata K.O.O.Sengko. Dia adalah si pedang kaju koansu yang, duta istimewa berbaju kuning kita yang ke-6. Mengapa kau menangkap dirinya? Tanda petik. Koansu yang telah binasa. Orang ini adalah manusia imitasi. Musuh kita, berkata Hang Iaye Sien Ong memberi keterangan. Dia manusia asli, bagaimana kau mengatakan manusia imitasi berteriak lagi K.O.Sengko. Bukalah baju pakaiannya, Hang Le Sien Ong memberi perintah. Satunya duta istimewa berbaju kuning wanita yang duduk di dalam suha tong simbeng adalah Chu In Gie. Dia telah ditugaskan mengejar siang koan wia yang pasti berada di dalam bahaya, maka semua orang dapat bebas, menelanyangi orang itu. Setelah ditelanyangi bulat, Hang Le Sien Ong memberi perintah lagi. Tengkurapkan dirinya. K.O.Sengko membalikan tubuh orang itu terlihatlah kancing daging yang luar biasa. Hei, apa ini si bocah tua berteriak? Kancing daging, berkata Lelip Tiong singkat. Copotila kancing itu, Hang Le Sien Ong memberi perintah. Dengan dibantu oleh Lelip Tiong, K.O.Sengko membuka kancing daging yang menempel pada orang itu. Dengan berhati, I.Lip Tiong meloloskan tubuh aslinya orang itu. Maka, di sana telah bertambah selembar kulit manusia yang masih utuh, itulah kulit si pendekar pedang Kaju Kansu Yang yang telah gugur menjadi korban keganasan komplotan tukang beset manusia. Orang itu berwayah putih, sangat cakep, masih muda sekali. Dari wayah orang itu, Hang Le Sien Ong mengalihkan pandangannya ke arah I.Lip Tiong. I.E.Tatsu kenal kepada orang ini. I.Lip Tiong menggelengkan kepala. Asing sekali, ia beskata. Demikian mudanya orang ini. I.Lip Tiong pernah bertemu dengan A.I.Lem Chun dan A.I.Pek Chun, dua tokoh sesat itu adalah orang yang sudah tua. Mereka empat saudara, dua di antaranya, A.I.Tong Chun dan A.I.C Chun berhasil menyelunduk masuk menyadi duta berbaju kuning, mengingat adanya hubungan itu tentunya berumur di atas empat puluhan. Orang ini belum berumur 30 tahun, tentu mengherankan jago kita. Hang Le Sien Ong berkala lagi, I.E.Tatsu telah bertemu dengan A.I.Lem Chun dan A.I.Pek Chun. Berapakah umur mereka masing I.Lip Tiong berkata. A.I.Lem Chun adalah J.E.Hung Chu, A.I.Pek Chun adalah Sam Hung Chu, umur mereka di atas enam puluhan. J.E.Hung Chu adalah kepala keluarga yang kedua, dan Sam Hung Chu adalah kepala keluarga yang ketiga. Hang Le Sien Ong menganggukan kepala, ia berkata, tentunya orang ini adalah adik mereka, Su Hung Chu A.I.C Chun. Kukirato A.Hung Chu A.I.Tong Chun, berkata I.Lip Tiong. Demikian mudanya bertanya Hang Le Sien Ong. Besar sekali kemungkinannya, bahwa A.I.Lem Chun dan A.I.Pek Chun yang beampu jumpai menggunakan kedok kulit manusia. Manusia imitasi? Lagi manusia imitasi. Berapa banyakkah manusia imitasi-manusia imitasi itu? Bagaimana cerita I.Lip Tiong membongkar komplotan tukang beset kulit itu? Itulah isi penting dari buku Raja Raja Silat. Hang Le Sien Ong beserta dengan Duta No.1 O.E.Tai Paiseng, Duta No.K.O.Semko, Duta No.10 Lam He San Jin dan Duta No.13 Si Elip Tiong menghadapi orang persakitan mereka. Duta No.4 Chah Cheng Lun Telah He Exit. Duta No.5 Tong Yang Chin Jin dan Duta No.11 Tok Gan Sin Kei Sedang Dinas Di Luar. Duta nomor enam Koan Su yang telah dibeset orang kulitnya berada di dalam kamar itu. Duta nomor tujuh Xiao Koan Wee sedang mengikuti duta nomor sembilan Tia Teng Hwesiu. Duta nomor tiga Toan Inpeng dan duta nomor dua belas Chul Ngie sedang mencari jejaknya Xiang Koan Wee dan Tia Teng Hwesiu. Meninggalkan cerita semua orang, dan mengikuti kejadian. Di dalam kamar Hong Lei Sian Ong. Hai, Hong Lei Sian Ong meneriaki orang itu. Kawai Tong Chun atau Waisi Chun. Orang itu menutup kedua matanya, juga menutup mulut. Tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. K.O.O.S.M.K.O. juga turut membentak, Hei, Beng Cu kita mengajukan pertanyaan kepadamu. Orang itu masih tetap menutup mulut. Hong Lei Sian Ong memandang Oetai Paiseng. Oetai Tatsu menotok jalan darah gagunya ia bertanya kepada duta pertama itu. Tidak, berkata Oetai Paiseng. Dia dapat berbicara, Hong Lei Sian Ong berkata. Hei kawan, maukah kau menjawab beberapa pertanyaanku? Seperti inikah Suhetong Simbeng memperlakukan orang tawanan orang itu berkata dingin. Hong Lei Sian Ong memandang Oetai Paiseng. Berikan dia pakaian, ia memberi perintah. Oetai Paiseng mengkerudungkan selembar pakaian kepada tubuh yang telanyang itu. Nah, kini kau boleh bangun, berkata Hong Lei Sian Ong. Oetai Paiseng mendudukan orang itu di bangku, sangat berbahaya untuk melepaskan totokonnya, maka mereka tidak memberi banyak kebebasan. Dapatkah kau menjawab beberapa pertanyaanku? Berkata lagi Hong Lei Sian Ong. Orang itu berdengus, kini ia membuka mulut, pemuda berkerudung hitam yang kalian kurung di Ceng Simlau adalah sutitku, adakah keterangan yang diberikan olehnya? Betul, berkata Hong Lei Sian Ong tertawa keluarga kalian. Adalah keluarga kepala batu. Beberapa siksaan telah dijalankan kepadanya, tanpa hasil sedikit pun juga. Kau adalah paman gurunya, tentu lebih berkepala batu lagi. Syukurlah bila kau mengerti akan rumusan ini, berkata orang muda itu. K.O.O.S.M.K.O. berteriak. Hei, mungkinkah kau tidak mempunyai nama? Menyebutkan nama sendiri tidak rugi, bukan orang itu tidak membuka mulut lagi. I.E.L.I.P. Tiong tertawa jago kita berkata, dia ai tong cun. Tidak salah, suaranya sangat pasti, penuh pegangan kuat. Gembira sekali. K.O.S.M.K.O. mendelikan mata. Dia tidak memberi tahu, kata ini ditujukan Jei pada I.E.L.I.P. Tiong. Bagaimana kau tahu? I.E.L.I.P. Tiong mengemukakan alasannya. Dia mengatakan, bahwa pemuda berkerudung hitam Suhong Eng adalah sutitnya. Siapakah paman seorang sutit, bila bukan to aku dari empat keluarga ai itu K.O.S.M.K.O. menunjukkan jempolnya. Luar biasa, ia berkata. Tidak ku sangka, dengan umurmu yang masih muda belia, mempunyai kecerdasan yang seperti ini. Dikala aku sebaja denganmu, apapun tidak dapat ku pikirkan. Otakmu tentu mempunyai banyak lubang. K.O.S.M.K.O. menjelenggelengkan kepala, memperhatikan wayah dan kepala I.E.L.I.P. Tiong. Hangule Sian Ong membentak. Jangan berlaku kurang ajar. Dia adalah duta istimewa berbaju kuning yang ke-13. Sebutanmu harus diganti. K.O.S.M.K.O. menunjukkan rasa terkejutnya dengan memberi kerlingan mata yang sangat tidak memandang mata. Ia berkata, huh, berapakah umur orang ini? Dia mempunyai kewilbawaan. Untuk menyadi seorang duta istimewa berbaju kuning Hangule Sian Ong tertawa. Menurut hematmu, siapakah yang mempunyai kewilbawaan untuk menyadi duta istimewa berbaju kuning? Ia bertanya. Orang yang hendak menjadi duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng harus berkepandayan silat tinggi, juga harus mempunyai kepintaran yang luar biasa. Seperti orang yang semacam It Kiam Tembuli Mulyetau, mungkin masih in persen punya kewilbawaan untuk dicalonkan menjadi seorang duta istimewa berbaju kuning si bocah tua mengoceh panjang lebar. Ha ha, ha, Hangule Sian Ong tertawa terbahak. Dia adalah It Kiam Tembuli Mulyetau. K.O. Semko berpaling ke arah Ielip Tiong, dengan mengedipkan meta, ia mengajukan pertanyaan. Hei, kau yang bernama It Kiam Tembuli Mulyetau nama itu sudah tidak kupakai, berkata Ielip Tiong. Beberapa banyakkah nama yang kau pakai bertanya lagi K.O. Semko. Di pagi hari aku pernah mengadu jangkrik dengan K.O. Tatsu, lupakah pada kejadian itu? Baju K.O. Tatsu masih berada di dalam kamar Lu Tatsu. Kukira, K.O. Tatsu tidak melupakan baju ini, bukan? Ielip Tiong menggunakan logat dan suaya saudara Misan Lu Ielam. Terjadinya perubahan logat dan suara itu mengejutkan K.O. Semko, ia terjingkrak bangun. Itulah suara saudara Misan Lu Ielam yang memaksa dirinya telanyang. Heran, heran. Ia mengoceh, menggaruk kepalanya. Bangkitnya Ielip Tiong ke dalam dunia ramai juga mengejutkan. Atong Chun, dengan sinar metragu, ia meneliti wayah Ielip Tiong. Itulah suatu kenyataan putra Ielip Tiong yang masih berada di dalam dunia. Kini telah menyabat duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Hang Le Sian Ong tersenjum, ia berkata kepada orang persakitan itu. A.I.Tong Chun, aku tahu, kau tidak akan membocorkan rahasia komplotanmu tapi untuk beberapa pertanyaan yang tidak menjimbung rahasiamu, tentunya kau tidak keberatan untuk menjawabnya, bukan? A.I.Tong Chun masih membawakan sikapnya yang dingin. Dengan angkuh ia berkata, bila betul, pertanyaan itu tidak menjenggung rahasia penting, boleh juga menjawab. Bagus. Yang hendakku ketahui jalah, bilakah kau membunuh duta nomor 6 keansu yang dah duta nomor 9 tiateng HWSU Hang Le Sian Ong ingin mengetahui pasti, nasib apa yang menimpa kedua orang itu. Duduk perkara ini tidak perlu dirahasiakan lagi mengingat hal tersebut, A.I.Tong Chun memberikan jawaban. Dua bulan yang lalu, dikala kau mengutus mereka untuk mencari dan menemukan si hartawannya Li Merah Sajin. Hang Le Sian Ong menganggukan kepalanya. Kau dan A.I.Tong Chun, dua orang yang membunuh mereka ia bertanya lagi. Bukan, berkata A.I.Tong Chun. Terus terangi kekuatan kita berdua dapat mengalahkan dua orang itu seperti keadaan tadi, berapa banyak kali duta istimewamu yang mengurung diriku? Berapa banyakkah orang yang mengurung keansu yang dan tiateng HWSU? Siapakah mereka? Pertanyaanmu telah nyangkut kepada kepentingan rahasia. Berkata A.I.Tong Chun dingin. K.O.O.Semko naik darah, ia membentak, biarku sobek dahulu mulutmu. Tangannya diulurkan ke arah A.I.Tong Chun. Hang Le Sian Ong cepat mencegah. K.O.O.Tatsu. Tanda petik. K.O.O.Semko membatalkan niatnya, memandang Seng Beng Cu, ia masih tidak puas. Berani ia tidak memberi keterangan berkata duta nomor dua ini. Seharusnya kita menggunakan siksaan. Hang Le Sian Ong menggeleng-gelengkan kepalanya. Pemuda berkerudung hitam Su Hong Eng adalah contoh bagus. Mereka berkepala batu. Kukira tiada guna. Lam Hei San Jin turut memberi pendapat. Ada baiknya menyajal dahulu, kita harus mendapat keterangan penting darinya. O.I.Tai Paiseng berkata. Kita bawa ke Ceng Simlau? Akhirnya Hang Le Sian Ong menerima saran itu. Baiklah, lah berkata. Bawa ke Ceng Simlau. K.O.Semko berteriak girang, usulnya diterima, ia sangat bangga. Dengan menenteng tubuh A.I.Tong Chun, ia membawa orang itu ke arah Ceng Simlau. Hang Le Sian Ong, O.I.Tai Paiseng, Lam Hei San Jin dan I.I.Lip Tiong mengikuti di belakangnya, mereka meninggalkan kamar Seng Beng Cu. Ceng Simlau adalah tempat kamar tahanan Suhetong Simbeng yang terletak di bawah tanah, khusus untuk menawan-lawan mereka, tentu saja diperlengkapi dengan alat penciksaan. Mereka memasuki ruangan penciksaan. Gerak-gerik I.Lip Tiong menyadi sangat canggung hal ini tidak lepas dari penilaian Hang Le Sian Ong. Dan Seng Beng Cu berkata, Seharusnya, kita tidak hendak menggunakan keruk yang berada di luar prikemanusian, apa mau komplotan ini terlalu jahat, kita wajib membubarkan mereka. Untuk mengorek keterangan penting, apa boleh buat? Hang Le Sian Ong menyengir. Itu waktu, I.Tong Cun telah dipasang suatu tempat yang seperti bangku, di keempat ujung dari papan dilengkapi dengan rantai besi, oleh rantai itulah, K.O.O. Semko menyancang kedua kaki dan kedua tangan si orang persakitan. Membiarkan I.Tong Cun terbaring seperti itu K.O.O. Semko mengambil sebuah botol. Setelah tutup botol dibuka, tercium bau harum semerbak, CSI botol adalah semacam bubuk merah. Serbuk merah itu ditaburkan ke seluruh tubuh A.Tong Cun. I.Tong Cun mengajukan pertanyaan. Bang Cu, obat apakah yang ditaburkan kepadanya Hang Le Sian Ong memberikan jawaban. Semacam serbuk yang paling disukai oleh semut merah semut itu sangat galak sekali. Sebentar, kau dapat menyaksikan mereka bergerumun datang. Mengetahui bahwa mereka hendak menggunakan siksaan, bulu di sekujur badan I.L.Tong bergemerinding bangun. I.L.Tong mempunyai keberanian membunuh orang, tapi ia tidak mempunyai keberanian untuk menyaksikan penjiksaan. Memandang Hang Le Sian Ong ia berkata, Bo Am Pua ingin menengok keadaan si pemuda berkerudung hitam Su Hongeng. Hang Le Sian Ong juga tidak mempunyai kesukaan untuk menonton orang yang disiksa, memberi beberapa patah pesan. Ia mengawalkun permintaan I.L.Tong 51. Baik kita bersama menyenguknya. Hang Le Sian Ong dan I.L.Tong meninggalkan ruangan penjiksaan. Tiba di bagian kamar tahanan, terlihat Hang Lao Chu yang lari terbirik-birik. Hang Lao Chu juga melihat kedatangan Seng Beng Chu, segera ia berteriak. Selaka pemuda berkerudung hitam itu telah membunuh Hang Tian Ye U. Wayah Hang Le Sian Ong berubah. Hang Tian Ye U adalah mati musuh yang bersembunji di dalam Su Hietong Simbing. Sengaja Hang Le Sian Ong mempenyerahkan dirinya, dengan maksud tujuan mengorek keterangan dari markas besar komplotan musuh. Bagaimana membiarkan Su Hongeng membunuhnya? Bagaimana kau membiarkan Hang Tian Ye U dibunuh ia? Meneguh Hang Lao Chu. Dengan suara tersendat, Hang Lao Chu memberi keterangan, belum lama, K.O.O. Tatsu membawa Hang Tian Ye U, dikatakan. Penangkapan itu berdasarkan perintah Beng Chu, harus dikurung di dalam bagian Ceng Sim Lao. Aku hendak memberi sel nomor enam lapi K.O.O. Tatsu tidak setuju, kukuh hendak mempenyerahkan Hong Tian Ye U di kamar nomor empat, itulah sel kamar si pemuda berkerudung hitam. Dikatakan oleh K.O.O. Tatsu bahwa mempersatukannya kedua tawanan itu dimaksudkan untuk memberi hiburan kepada Hong Tian Ye U, agar dia tidak kesepian. Hang Le Sian Ong membanting kaki. Goblok. Goblok. Ia bergumam. Entah siapa yang dimaki menjadi manusia goblok itu. Mungkin K.O.O. Siam Ke, mungkin juga Hang Lao Chu. Dan mungkin juga keduanya. Mengajak I.L.I.P. Tiong, Hang Le Sian Ong menuju ke arah kamar tahanan nomor empat. Itulah kamar tahanan si pemuda berkerudung hitam Su Hong Eng. Mereka hendak mengetahui lebih jelas lagi, dari duduknya perkara yang tidak menguntungkan pihak Su Hetong Sim Bing. Di dalam kamar nomor enam terlihat seorang pemuda dengan wayah buruk, itulah si pemuda misterius berkerudung hitam yang melakukan pembunuhan kepada para anak murid dari lima partai besar. Su Hong Eng duduk di tempai yang agak menonjol keluar, sikapnya sangat angkuh dan adem. Kedua tangannya telah diborgol, burgolan terbuat dari besi kuat, dan pada besi burgolan itu masih berlepotan darah, itulah darah Hang Tiong Ye U. Hang Le Sian Ong sangat marah sekali. Sikap dan kedudukan Su Hong Eng itu bukanlah sikapnya seorang tahanan. Su Hong Eng, Hang Le Sian Ong membentak. Siapa yang menjuruhmu membunuh Hang Tiong Ye U? Su Hong Eng tersentak bangun, ia terkejut. Memandang ke arah orang yang menegurnya. Selama di dalam kurungan Cheng Sim Yau, tidak ada orang yang tahu namanya. Karena itu, Su Hong Eng dipaksa menyebut nama sendiri, dipaksa memberitahu rahasia perkumpulannya. Seperti juga A.I. Tong Chun, Su Hong Eng berkepala batu, tidak. Sepat tah katapun yang keluar dari mulutnya. Su Hetong Sim Beng menggunakan aneka macam siksaan, juga tidak mempengaruhi sifat-sifat Su Hong Eng. Orang hanya tahu, dia adalah si manusia jahat si pembunuh gelap, itu pemuda misterius berkerudung hitam. Kecuali itu, tidak ada keterangan lain yang diketahui tentang dirinya. Termasuk juga nama si pemuda buruk. Belum ada seseorang yang kenal kepadanya, maka tidak dapat menyebut nama dan gelaran Su Hong Eng. Adanya I.I. Lip Tiong di dalam Su Hetong Sim Beng telah membuka semua tabir rahasia. Hang Le Sian Ong memanggil nama Su Hong Eng. Inilah orang pertama yang memanggil dan mengetahui namanya. Tentu saja Su Hong Eng terkejut. Su Hong Eng memandang Hang Le Sian Ong sebentar, kemudian membawakan sikapnya yang seperti semula, acuh tak acuh. Hang Le Sian Ong membentak lagi. Su Hong Eng, jawab pertanyaanku. Kini Su Hong Eng membuka mulut, apa yang harus ku jawab dengan alasan apa kau membunuh Hong Tian Ye U? Hong Tian Ye U tidak akan tahan penderitaan karena itu, dia dapat membocorkan rahasia kami, untuk menutup semua rahasia itu aku wajib membunuhnya. Titik, berkata Su Hong Eng getas. Bagus. Hong Tian Ye U telah mati. Maka kita harus menjiksamu lagi, berkata Hang I.I.I.Sian Ong. Silahkan, Su Hong Eng menantang. Kau suka menerima siksaan? Yang jelas, aku telah bertahan sehingga lima macam siksaan. Apakah yang kalian dapat dari lima macam siksaan itu, huh? Hang I.I.Sian Ong keteria keluar. Mana Hang Lao Chu? Hang Lao Chu sudah menampilkan diri. Siap, ia berkata hormat. Bawa orang persakitan ini ke dalam kamar penjiksaan, Hang I.I.Sian Ong memberi perintah. Hang Lao Chu mengambil kunyaji kamar tahanan. Membuka pintu selesuh Hong Eng. Ia harus membawa pemuda itu ke dalam kamar penjiksaan. Hang I.I.Sian Ong dan I.I.Lip Tiong balik kembali. Mereka mengikuti dip selakang Hang Lao Chu. Di kamar tempat penjiksaan terdengar suara rintihan A.I.Tong Chun. Bulu I.I.Lip Tiong bergemerinding lagi, bangun berdiri. Bang Chu, ia memohon. Selama belasan hari, Bo Ampua kurang. Tidur. Izinkanlah Bo Ampua istirahat dahulu. La tidak hendak berdiam terlalu lama, menggunakan alasan kurang tidur, hendak meninggalkan ruang penjiksaan itu. Hang I.Sian Ong menganggukan kepalanya, untuk sementara, kau boleh menggunakan kamar Lu I.I.L.M. I.I.Lip Tiong meninggalkan Cheng Sim Lam. Kamar Lu I.L.M. tidak terlalu asing, jago kita melangkah masuk ke dalam kamar, menyatuhkan dirinya di tempat pembaringan. Ia terlalu lelah sangat lemah begitu terbaring, karena tidak ada pikiran yang mengganggu dirinya. Cepat sekali ia jatuh pulas. I.L.I.P. Tiong tidur di dalam kamar Lu I.I.L.M. Selama 12 hari, I.L.I.P. Tiong melakukan perjalanan siang malam. Ia kurang tidur, kurang istirahat. Terahal kini ia dapat membajar hutang tidur. Itu. Beberapa lama ia tidur di situ. Suatu ketika, ia dikejutkan salah suara panggilan orang I.I.T.A.T.S.U. Duta nomor 10. Lam Hei Sanjin telah membuka pintu kamar. I.L.I.P. Tiong lompat bangun. Selamat pagi, ia menyapa. Selamat pagi. Lam Hei Sanjin tertawa. Lihatlah hari sudah siang sekali. Oh, memandang ke arah luar. Matahari telah mencorong terang. Ternyata sudah siang, I.L.I.P. Tiong tertawa. Sudah hampir sore berkata Lam Hei Sanjin. Bang Chu memberi perintah untuk mengundangmu. Bang Chu telah diadakan dua kau. Mari kau menemui para wakil dari semua aliran. Cepat L.I.P. Tiong membersihkan diri, memakan santapan yang sudah tersedia. Setelah itu, mengikuti di balakang Lam Hei Sanjin. Mereka menuju ke ruang sidang. Masuknya I.L.I.P. Tiong di dalam ruangan itu disambut oleh suara tepuk tangan yang gegap gempita. Dikala ia mengajun langkahnya ke arah Hang Le Sian Ong, Seng Beng Chu telah menyediakan jubah berwarna kuning. Itulah tanda kehormatan untuk diabadikan sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13. L.I.P. Tiong menerima penghormatan itu. Ia mengenakan jubah duta istimewa Suhetong Sim Beng. Terdengar lagi suara tepuk tangan yang hampir memecahkan isi ruangan. Hang Le Sian Ong angkat bicara. Cuya sekalian, mulai saat ini, Suhetong Sim Beng mendapat tambahan seorang duta istimewa berbaju kuning. Dia adalah tokoh silat ternama yang tidak asing bagi semua orang, Itkyam Tin Bulimu Yeta Waliasi Elip Tiong. Bagaimana keadaan dan asal lusul dirinya telah kami uraikan panjang lebar, bukan? Bagaimana Ie Tatsu menangkap pemuda misterius berkerudung hitam Suhongeng? Bagaimana Ie Tatsu menyeluduk masuk ke dalam sarang musuh? Semua cerita telah kita uraikan secara terperinci tidaklah perlu kiranya ia untuk mengulang kembali. Yang penting dan sekali lagi kami tegaskan, Suhetong Sim Beng telah melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan pertama ialah membiarkan lima ketua partai membunuh ketua partai OEY San P.I.N. Yang, itulah ayah Ie Tatsu kita. Kesalahan kedua adalah memberi putusan yang salah pada Ie Tatsu dahulu. Kesalahan pertama tidak dapat dibangkitkan, kesalahan kedua telah ditolong. Duta nomor empat kami, Chang Cheng Lun dan saudara Ie Lip Tiong, orang yang kini sudah berdiri di hadapan saudara adalah duta istimewa berbaju kuning kami yang ketiga belas. Diharap saudara dapat membantu usahanya. Sekian. Ie Lip Tiong mengikuti pidato itu dengan air matu bertahan di kelopak. Akhir suara Hang Lai Sian Ong disusul oleh suara tepuk tangan yang meriah. Merceka menyambut baik kedatangan Ie Lip Tiong. Lima ketua partai ini ajuk ke mimbar, di hadapan umum, mereka mengakui kesalahannya. Mereka meminta maaf kepada Ie Lip Tiong. Upacara peresmian duta nomor 13 Ie Lip Tiong telah selesai. Hang Lai Sian Ong menitahkan orang membawa juat tawanan mereka. Itulah A.I. Tong Chun dan Suho L.N.G. Hang Lai Sian Ong memberi laporan. Saudara, inilah biang keladi kekacaun. Kami telah mengompres mereka dengan beraneka macam siksaan. Mereka berkepala batu, tidak sedikitpun rahasia yang dibocorkan. Dipersilahkan para wakil mengemukakan pendapat. Wakil Bu Tong Pei, K.H.O. Bok Toti yang berbicara. Pemuda berkerudung hitam Suho Ngeng telah membunuh ratusan jiwa. Dia adalah seorang manusia kejam. Bu Tong Paf memberi usul agar segera membunuh si penyahat. Wakil utama Siaw Lin Pei, Iti A.I. Suh Angkat Bicara, Siaw Lin Pei dapat menyetujui usul wakil Bu Tong Pei. Setelah itu, para wakil lainnya mengemukakan pendapat mereka, Suho Ngeng adalah biang kekacauan harus segera dibunuh, bunuh Suho Ngeng. Gantung Suho Ngeng. Jangan beri kesempatan hidup kepada para manusia durjana. Setelah mengumpulkan pendapat itu, Hong Lee Sian Ong memberi putusan. Atas kebijaksanaan semua orang, pemuda berbaju hitam Suho Ngeng harus dibunuh mati. Itulah putusan maut. Kemudian mereka merundingkan Keru untuk menghadapi A.I. Tong Chun. Seperti juga keadaan mengadili Suho Ngeng tidak seorang yang mengajukan keberatan atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada A.I. Tong Chun. A.I. Tong Chun adalah paman guru Suho Ngeng, semua perintah tentu keluar darinya. Bila Suho Ngeng harus menerima hukuman mati, A.I. Tong Chun lebih harus menyakini hukuman mati, demikian seorang wakil Kepang Angkat Bicara. Bunuh A.I. Tong Chun, gantung A.I. Tong Chun. Basmi komplotan tukang beset kulit manusia. Hancurkan musuh Suho Ngeng bunuh A.I. Tong Chun dan Suho Ngeng. Hidup Suho Ngeng. Selesai pembunuh gelap.